Bagaimana Pak? Ya, kami dari Bapak-Bapak Pendukung Serikat Mahasiswa Muslim Indonesia Tadi berdampingi Dari Saudara Muhammad Senanata Ketua Semi Jakarta Pusat Yang diperiksa Oleh Resmob, Reserse dari Polres Jakarta Pusat Atas kejadian Tanggal 29 Juni 2021 Pada pukul 3 subuh Dilakukan Pembacokan oleh sejumlah orang Tak dikenal Di depan Basok Bunjangan Jalan Proklamasi Ada sekitar 20 orang Lebih Menghadang dan berkerumun Sehingga terjadi pembacokan Korban 2 Ya, ini Ketua Semi Jakarta Pusat Cabang Jakarta Pusat Dan juga anggota Semi Jakarta Pusat Ya, ini Ketua Semi adalah Muhammad Senanata Sedangkan anggota adalah Amri Lok Lomin Nah, Amri sudah diperiksa Kemarin Dan hari ini Pemeriksaan untuk Ketua Umum Semi Jakarta Pusat Muhammad Senanata Lukanya Untuk Ketua Semi Jakarta Pusat Ada 4 luka bacokan Ya, ini di tulang kering Kaki kanan Depan Tulang keringnya Lalu di paha Kaki kanan juga Dia ada 3 luka bacokan Lalu untuk saudara Amri Lok Lomin Itu ada sekitar Di kaki sebelah kiri Sekujur kaki sebelah kiri Sama punggung Kanan Sebelah kanan Punggung sebelah kanan itu Lukanya Luka sobek ya Tapi tidak terlalu dalam Lalu di kaki kiri itu Luka lecet Karena jatuh Mengenai motor Saya sampaikan Kronologisnya Mereka Keluar dari Sekretariat PBC ini Jauh 3 subuh Untuk menuju Ke kosan Di daerah Bukan kayu Melewati Basu Bujangan Di depan Basu Bujangan Ada sekitar 20 orang Lebih Itu membawa Senjata tajam Berupa Seperti Cokber Celurit Dan Senjata tajam yang lain Nah Itu Namun Yang janggal Dari Peristiwa ini Harta benda Korban Tidak diambil Harta benda korban Tidak diambil Baik itu Berupa Handphone Atau Sepeda motor Itu tidak diambil Jadi setelah dibacok Mereka justru Ketua Semi Jakarta Pusat Diacungkan Cokber Di hadapan mukanya Untuk Dengan bahasa Cabut kau Artinya apa Pergi Jadi Dalam keadaan Kondisi berdarah-darah Akhirnya Ketua Semi Jakarta Pusat Ini Panggil Amri Karena posisinya Ada sekitar 10 meter Amri Terpreset jauh Jadi untuk Ambil motor Lalu kita pergi Pergi Setelah pergi Orang-orang ini Yang berperumun ini Yang membacok ini Dia Bubah Dengan sendirinya Sedangkan Korban Korban Dua orang ini Dengan sepeda motor Berdarah-darah Mencari klinik Namun tutup Di daerah Pasar Lumput Lalu Akhirnya ke RSCM Rumah Sakit Cipta Manggur Sumo Tanpa ada yang dampingi Dalam kondisi berdarah-darah Duanya Nah satu Pertama dikendarain oleh Ketua Semi Jakarta Pusat Sena Dalam keadaan Berdarah-darah Dia Tidak kuat Untuk membawa motor Sehingga Setengah perjalanan Dibawa oleh Amri Amri Lokomir Dan Keduanya sudah Di Visum Kemarin Sudah di Visum Namun hasil Visum Kami belum Menerima Belum diinformasikan Oleh Polres Jakarta Pusat Amri sudah diperiksa Sekitar Ada 20-an Pertanyaan Kurang lebih Kemarin Lalu Tadi juga Sekitar 20-an Pertanyaan Yang lebih Oleh Apa Diperiksa Ketua Semi Jakarta Pusat Oleh Resmo Dan Hasil Perkembangannya Nanti akan Disampaikan Namun Keharapan kami Adalah Peristiwa ini Kami berharap Kepolisian Mengusut Tuntas Secara jelas Secara transparan Dan Tidak Menggantung Agar tidak Menimbulkan Persepsi Yang lain Tuduan-tuduan Yang lain Karena Kedua anak ini Merupakan aktivis Yang aktif Sekali Di organisasi Dan Sangat Sangat aktif Dan tidak lama Juga melakukan aksi Namun Entah Ini ada Kaitan atau tidak Kami Tidak dalam rangka Menilai itu Itu adalah Tugas dari kepolisian Untuk membuktikan Siapa ini Karena Ini bukan Kriminal Murni Ini Karena kalau Kriminal Akta bendanya Tentu diambil Pertanyaan besar kami Ini Anak-anak ini Setelah dibacok Ditinggal Disuruh pergi Jadi Mereka bubar Tadi juga ada Perdebatan kecil Bahwa terkait Dengan penilaian Apakah ini Ada Ada tawuran Atau tidak Kami juga Tadi menyampaikan Kepada Kepolisian Bahwa Bagi kami Ini sebenarnya Tidak ada Ketawuran Karena Tidak ada Kelompok yang lain Hanya satu kelompok itu saja Lalu kedua Setelah dibacok Ya bubar Mereka tidak menunggu Yang lain Kelompok ini Jadi Aneh Janggal Dan kami harap Ini segera diproses Secara Transparan Secara tuntas Diungkap Agar Agar Ini Adik-adik ini Tugas kita bersama Tugas kepolisian Dan semua Institusi Untuk Menjaga Anak bangsa Bukan hanya Secara fisik Tapi juga Pikirannya Jadi Ini berbahaya sekali Kami khawatir Di kondisi Di Jakarta Padahal di Jakarta Di pusat jantung Ibu kota Di jalan proklamasi Di samping Postpolisi Masih ada Terjadi Justru tindak pidana Kekerasan Kami khawatir Nanti terjadi Kepada Orang tua Atau Anak-anak Maka ini Untuk demi keamanan Demi Kenyamanan Dan fungsi Negara Sebagai Bukan hanya Penjaga malam Tetapi juga Kesejahteraan Ini penjaga malam Saja Ini tidak Belum 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 berhasil Untuk Di 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 Buktinya 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 Seperti Apa Karena Kepolisian Yang Membuktinya Itu Kami Belum Mendapat Informasi Dari Kepolisian Motifnya Apa Aksi Terakhir Itu Kurang Kurang lebih Seminggu Yang Lalu Aksi Demonstrasi Terkait Dengan PT. Akta Aksi Terakhir Yang Dilakukan Oleh Organisasi Sini Di Lokasi Di 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 Perusahaan Langsung Di PT. Akta Ya Jadi Itu Terakhir Aksi Yang Dilakukan Apa Korban Barang-barangnya Ada Tidak Ada Tidak Ada Sama Sekali CCTV Ada Di Lokasi Di Lokasi Tetap Di Basra Gujangan Tapi CCTV Seperti Pertontonkan Juga Kami Namun Kami Tidak Bisa Untuk Men-share Atau Pondisi Internato Polisi Sudah 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 Tonton Bersama Tanggal 29 Juni 2021 Jam Tiga Subuh Sekitar Yang Tiga Subuh Nomor LP Nanti Saya Share Nanti Nanti Nomor LP Nanti Cc 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 Tv Nya Kurang Jelas Tapi Pergerakan Masa Itu Terlihat Mendekati Mereka Berkerumun Lalu Disitu Ada Juga Kita Lihat Pinjak Pinjak Kepalanya Jadi Mereka Ini Langsung Digupung Begitu Digupung Cuman Karena Agama Menyamping Di Tembok Bakso Bunjangan Itu Di Sudut Jadi Tidak Tidak Penuh Kita Bisa Lihat Sekitar 20-an Tapi Ada Tidak Tidak Kerasa Namun Kami Jangga Tidak Ada Yang Diambil Satupun Motor Handphone Tidak Ada Dikenal Tidak Dikenal Kalau Terakhir Mereka Melakukan Itu Biasanya Berapa Hari Kembalas Demo Demo Yang dilakukan Seminggu Seminggu Sebelum Kejadian Demo Demo Di PT Angka Oh Satu Bulan Ini Ada Beran Demonstrasi Kritis Pasir Visum Belum Terima 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 Oh PT Angkan Saya Perkenalkan Daerah Mata Di Paling Tidak Turun Langsung Tidak Menampingi Jadi Tidak Turun Langsung LB Semi Fokus Kehadapan Pengenian Jadi Jam Tiga Subuh Itu Mereka Ini Dua Orang Mau Kekosan Di Arun Kayu Nah Sebelum Ada Diskusi Biasa Teman Teman Antibis Nongkrong Agam Malam Lalu Bubar Tinggal Orang Pulang Pulang Tiga Subuh Memang Memang Biasa Memang Jam Segitu Tapi Dari Berapa Mereka Nggak Berasa Nggak Berasa Mereka Nggak Berasa Dikuti Cuma Memang Mereka Dua Orang Ini Memang Kalau Pulang Kekosan Sekitar Jam Dua Jam Tiga Jadi Mereka Selalu Namping Pancas Ya Ya Memang Setiap Padi Disini 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 Hampir Setiap Hari Mereka Keduanya Memang Sosok Yang Aktif Apalagi Yang Tentukan Ketua Umum Berikan Masih Sosok Selimi Jakarta Kita Jadi Memang Sudah Berang Ketujuh Dia Berarti Berada Disini Beran 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 Keragam Kalau Perawakan Ada Yang Tinggi Ada Yang Sedang Ada Yang Kecil Beran Keragam Usianya Juga Sekitar 20 Sampai 30 Ulan Korban Keduanya Tidak Bisa Beraktifitas Tidak Bisa Beraktifitas Yang Satu Aktifitas Hanya Kecil Kalau Amri Ini Dia Masih Mampu Untuk Kamar Mandi Ada Yang Bopong Tapi Kalau Untuk Petua Semi Jakarta Pusat Ini Sena Nata Ini Ini Dia Tidak Mampu Untuk Kamar Mandi Saja Harus Itu Dibopong Dibopong Tidak Satu Orang Tetapi Dua Orang Karena Luka Bacopanya Dikati Kanan Empat Sobeke Juga Cukup Dalam Sampai Dipahas Di belakang Belakang Itu Dagingnya Sebelum Itu Menggantung Menggantung Jadi Cukup Cukup Parah Terkali Ini Berarti Korban Jadi Dibin Saksi Sepanjang Informasi Yang Kami Dapat Ya Hanya Luang Kok Itu Yang Menyerang Dan Dua Orang Tidak Ada Warga Masyarakat Tidak Dari Melerai Dari Dari Saksi Juga Tidak Tidak Apakah Ada Kelabur Dari Kami Kami Rencana Akan Lapor Ke LPSK Dan Juga Kemenasa Terkait Dengan Peristiwa Ini Karena Karena Mereka Sudah Tertama Kenapa Kita Ayukan LPSK Agar Mereka Mendapat Perlindungan Hukum Karena Mereka Sudah Menjadi Korban Dalam Dalam Peristiwa Ini Dan Juga Kami Berlangsung Mas Agar Ada Sebuah Pengawasan Dan Juga Tindak 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 Termasuk Pelanggara Kamp Kedua Orang Mas Mahasiswa Yang Sangat Kritis Namun Justru Pelanggan Semanea Dan Jangka Kenapa Kita Sampai Pengawasan Karena Mereka Harta Bendanya Tidak Yang Diambil Jadi Ditinggal Begitu Saja Untuk Laporan Kompromas Apa Cepat Untuk LPSK Mungkin Biasa Cepat Laporan Polres Polres Jakarta Pusat Ditangani oleh Polres Jakarta Pusat Kenapa Sudah ada Serif Insya Kenapa Melakukan 20 Orang Belum Saat ini Belum ada Ditangkap Masjidat Penyelidikan Kami belum Dapat informasi Terkait Penangkap Satu Satu Orang Belum Terima kasih